Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekiah, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, Berkatalah Nabi Hananya bin Azur, yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam dua tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini, segala perkakas rumah Tuhan, yang telah diambil dari tempat ini, oleh Nebuchadnezzar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yehunya bin Yoyahim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akanku kembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, di depan mata imam-imam, dan di depan mata seluruh rakyat, yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia. Amin. Perkataan, yang akan kukatakan ketelingamu, dan ketelinga seluruh rakyat ini. Nabi-Nabi yang ada sebelum aku, dan sebelum engkau, dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri, dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar, tentang perang dan malapetaka, dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat Nabi itu dikenapi, maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya, mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya, di depan mata seluruh rakyat itu. Beginilah firman Tuhan. Dalam dua tahun ini, begitu juga lah aku akan mematahkan kuk Nebuchadnezzar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akanku taruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebuchadnezzar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di Padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu, berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya. Dengarkanlah hai Hananya. Tuhan tidak mengutus engkau. Tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati. Sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka, matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga. Pada bulan yang ketujuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.